Pemirsa setelah hampir 2 tahun sejak dihentikan akibat pandemi COVID-19 mulai hari ini, pemerintah Indonesia mengizinkan kembali pelaksanaan ibadah umroh. Setelah karantina di Asrama Haji, Jakarta, ratusan jamaah umroh akan diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Setelah sebelumnya mengalami penundaan, pada akhir tahun 2021 saat ini pemerintah telah memperbolehkan keberangkatan jamaah umroh pada awal tahun 2022 yang mana ini merupakan perdana keberangkatan jamaah umroh selama pandemi COVID-19. Calon jamaah umroh akan diberangkatkan menuju ke Madinah melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat ini persiapan demi persiapan dari pihak maskapai sudah nampak terlihat sejak pagi hari yang mana sejumlah koper dari para calon jamaah umroh ini sudah disiapkan di gate A, terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya untuk keberangkatan sendiri akan dilakukan pada pukul 13.20 siang ini dan nantinya para jamaah akan datang sekitar 3 atau 2 jam sebelum keberangkatan. Sebelumnya para jamaah diwajibkan untuk mematuhi sistem kebijakan satu pintu yang digagas oleh Kementerian Agama yang mana untuk titik screening kesehatan hanya ada di Asrama Haji, Jakarta Timur. Dan nantinya setelah dilakukan screening dan telah terbukti negatif COVID-19 maka jamaah baru diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan atau melakukan ibadah umroh di Tanah Sulci. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga, Gilang Ramadhan, Yudi Rizalbi, AINews Melaporkan.